ini pekerjaan ETSA tembus ya ini teman-teman ya jadi bentuknya itu modelnya kayak ini ya kalau istilah jawabannya itu kayak ceting ya ini tapi ini bahannya itu dari kuningan tebelnya ini kalau nggak salah 08 ini tebel banget ini jadi ini nanti mau di ETSA tembus jadi lubang ya nanti yang terbuka terbuka seperti ini kena cairan logam cairan ETSA ini masa saya itu nanti lubang ini sudah dibentuk bagus ini jadi nanti kalau teman-teman dapat pesanan model-model seperti ini itu yang harus diperhatikan nanti itu di sela-sela ini ya teman-teman ya di sela-sela isan istilahnya ya ini kan dalamnya besi ya ini ya jadi ini harus ketutup rapat soalnya nanti itu proses merendamnya kan secara keseluruhan jadi proses merendamnya itu semua masuk kena air paling nggak segini airnya Hai jadi harus hati-hati pokoknya dalamnya harus bener-bener safety dicat kalau perlu dilakban kemudian biar kuat ini saya lakukan proses pemasangan stiker ini termasuk lumayan susah juga ini Hai ini proses pemasangannya stiker itu terpotong-potong ya teman-temannya Hai harus modelnya itu dipotong-potong ini misalnya seperti ini ya biar ketemu semua nanti soalnya kalau kita langsung satu blok seperti ini ini yang satu blok ini nanti dipasang susah waktu mengher dryernya itu susah pasti nggak pas tapi kalau dipotong-potong seperti ini Insya Allah bagus hasilnya ini yang sudah jadi ini tinggal merapikan ya ada yang terbuka-terbuka seperti ini nanti tinggal ditutup hai 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 ini ada sekitar sepuluh ini pesanannya Hai liang sudah terpasang stiker baru enam Hai yang empat lagi proses stikernya ini saya stiker dulu semua besok dirapikan Hai tinggal diproses ETSA Hai teman-teman ya nanti kalau pas proses ETSA Insya Allah kalau tidak lupa saya videokan besok Hai Oke sementara ini proses pemasangan stikernya dulu saya upload mudah-mudahan menginspirasi yo terima kasih hai 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 Terima kasih.